Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer Autodidak channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara menghilangkan watermark yang seperti anda lihat ini pada Windows 10 muncul tulisan tes mode Windows ya tes mode Windows 10 itu muncul di pojok kanan bawah itu dikarenakan karena kita sebelumnya pernah mengenung menonaktifkan driver signatur lalu bagaimana channel menghilangkannya kita bisa klik start lalu kita cari setting ya kita cari cmd kemudian pada setelah kita mengetikkan cmd kemudian muncul comment from disini jangan langsung kita buka kita close kita ulangi lagi kita cari cmd setelah ketemu comment from kita klik kanan lalu pilih run as administrator kemudian kita klik yes maka kotak cmd atau comment from sudah terbuka kita disini kita akan mengetikkan perintah ya perintah untuk mengaktifkan lagi driver signaturnya intinya watermark tersebut akan hilang sini kita akan mengetikkan perintah kita ketikkan perintah yaitu bcdedit.exe kita pakai huruf besar ya bcd nya bcd terus edit.exe lalu spasi strip set lalu kita ubah lagi ke huruf besar tes sign of jika yang kita ketikkan sudah benar kemudian kita klik enter maka disini muncul komplit ya atau sukses sekarang kita restart saja komputer atau PC kaliannya kita restart dan kita tunggu apakah tulisan tes modenya sudah hilang setelah laptop atau komputer kalian sudah di restart disini tulisan tes modenya sudah hilang oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih